Kabar lainnya pemirsa dua warga negara Indonesia disandera oleh kelompok bersenjata tak dikenal di Papua Nugini. Hingga kini pemerintah Indonesia bersama Otoritas Keamanan Papua Nugini masih berupaya membebaskan kedua sandera tersebut. Rabu 9 September 2015, dua warga negara Indonesia disandera oleh kelompok bersenjata tak dikenal di kampung Skotiau, Papua Nugini. Kedua WNI tersebut bernama Sudirman dan Badar yang bekerja sebagai operator kayu di kawasan Kerong, Papua. Hingga kini Pia Konsulat Indonesia di Fanimu, Papua Nugini, bekerja sama dengan Otoritas Keamanan Papua Nugini, masih terus berupaya membebaskan kedua sandera tersebut. Sementara itu, aparat kemungan TNI dan Polri memperkenat pengamanan di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Tempatnya di Wutuk, Distrik Moratami, Kota Jayapura, yang kerap dilintasi oleh pelintas kedua negara. Penyanderaan dua WNI tersebut diawali dengan insiden penyerangan seorang penebang kayu, bernama Kuba Marmahu oleh kelompok tadi kenal di kampung Skopro, Distrik Arso Timur, Kabupaten Kerong, Papua. Kuba dirawat di rumah sakit bayangkan Raja Yopura, akibat menderita luka tembak di bagian kepala dan luka panah di lengan serta perut. Hingga kini TNI masih menyelidiki kasus penyerangan dan penyanderaan warga di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini, termasuk mencari tahu identitas komok bersenjata yang melakukan penyerangan. Tim TV One, ngabarkan.